Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat semua salam sejahtera buat kalian semua Yang masih nongkrong di channelnya MTC dengan setia Kali ini kita akan belajar bersama lagi Mengupas dan mengulas sampai tuntas Permasalahan-permasalahan handphone Kali ini kita sebenarnya melanjutkan video tutorial sebelumnya Yaitu kasusnya Xiaomi Redmi 7 Yang sebelumnya itu kasusnya mentok di mode recovery Jadi sebelumnya HP Redmi 7 ini Mentok di mode recovery Setelah kita perbaiki Ternyata akun googlenya itu Nyangkut atau FRP Factory Reset Protection Setelah konfirmasi ke user Ternyata usernya juga lupa Untuk akun googlenya Jadi user minta untuk sekalian di bypass Katanya di jebol aja Oke kali ini kita akan belajar bersama Tentang mem-bypass Redmi 7 ini Mudah-mudahan video tutorial ini Bisa bermanfaat ya buat kita semua Seperti kata pepatah Bahwasannya berbagi itu indah Mudah-mudahan saja Video tutorial ini juga bisa Menjadi salah satu keindahan dalam berbagi Ya ini kebetulan Kasusnya dua ya kemarin itu Yang pertama mode recovery Dan yang kedua itu baterainya melendung Tapi kebetulan saya belum sempat ganti Karena kosong belum sempat belanja Jadi masih menggunakan baterai yang lama ini Makanya sambil di cas Takutnya baterainya lemah Oke Saya tidak bisa beramal Yang baik-baik Atau Beramal dengan sesuatu yang Gede-gede ya Saya hanya bisa membagikan Atau men-share video tutorial ini Buat sobat-sobat semua ya Mungkin kalau orang Mungkin bisa berbagi ilmu Yang berbagai macam Kalau saya Hanya sebatas ini Seperti yang lagi viral katanya Ilmu hitam Ilmu putih Ilmu merah Nah kalau kita Ces ilmu handphone Waduh Jadi saya sih hanya Cuma bisa membagikan Dan beramal dengan Belajar bersama Mengatasi masalah handphone Oke langsung saja ya Kita lanjut Sebelum kita Melakukan pembaik pesan Atau menjembol akun google nya Kita akan coba Install dulu ya Kita klik Kemudian pilih bahasa Kita pilih bahasa Indonesia Untuk pilih lokasi Anda Kita pilih juga Lokasi Indonesia Raya Untuk di bagian Hubung ke jaringan Kita coba Lewati dulu ya Sarat dan ketentuan Kita klik lagi Untuk memeriksa sim Kita lewati saja dulu Kemudian kita klik Lainnya Klik lainnya Dan klik setuju Untuk setel sandi Kita lewati juga Setel tambahan Kita klik lagi Kemudian kita pilih tema Klik lanjutkan Pengaturan selesai Selamat menggunakan Kita klik lanjutkan lagi Nah disini Sobat-sobat semua ya Ada notifikasi Atau tampilan belum masuk Untuk menggunakan ponsel ini Terlebih dahulu Anda harus login Ke akun google Pemilik Yang digunakan di ponsel ini Saat terakhir kali Disetel ulang Karena belum melakukannya Anda harus menyiapkan ponsel lagi ya Jadi kita Gak bisa langsung ke menu utama ya Disini Kita mentok Bahwasannya Di perintahkan Untuk memasukkan Akun google Yang pernah Terdaftar di handphone ini Sebelum di reset Nah karena Kejadiannya kan Reset ya Sengaja atau sengaja Karena handphone Handphonenya ini Sebelumnya itu Mode recovery Kalau kita klik siapkan ponsel Dia secara otomatis Balik lagi ke tampilan awal Yaitu MIUI 10 Nah jadi kita Disini Inilah yang akan Kita selesaikan Nah tadi kan Penginstalannya itu Tanpa jaringan internetnya Sekarang kita Coba install lagi Dengan jaringan internet Kita coba dulu Nah disini Di bagian hubung ke jaringan Kita akan Menghubungkan jaringan internet Baik Pia wifi Maupun Pia data seluler Terserah sobat-sobat semua ya Mau pilih yang mana Kebetulan saya Akan menggunakan Jaringan internetnya itu Dengan menggunakan Wifi Kita sambungkan Jaringan Internetnya Kemudian kita Klik lanjutkan Kita klik lagi Lanjutkan Disini kita lewati Kita lanjutkan Memeriksa update Menginstal update ya Kita tunggu sebentar Nah disini ada tampilan Salin aplikasi ya Dan data Tadi kan kalau Sebelum kita sambungkan Ke jaringan internet Tampilan seperti ini Tidak ada ya Kemudian kita Pilih saja Jangan salin ya Nah Setelah kita memilih Jangan salin Disini ada Konfirmasi pola Anda ya Buka kunci Setelah Setel ulang pabrik Perangkat Anda Setelah Disetel ulang pabrik Anda bisa Buka kunci Menggunakan Sandi ya Disini ada pola Kemungkinan Jadi sebelumnya itu Handphone ini Memakai pola ya Usernya Nah kita juga Sudah konfirmasi Bahwasannya polanya Lupa Jadi otomatis Tidak bisa melanjutkan Untuk polanya sendiri Disini Mentok Di bagian pola Kita tidak bisa Lanjut Nah di bagian Bawah Disini ada Alternatif lain Yaitu Gunakan Akun Google Sebagai gantinya Coba kita Akan klik Gunakan akun Google Sebagai gantinya Nah disini ya Ada tampilan Verifikasi akun Perangkat ini Di reset Untuk melanjutkan Masuk Dengan akun Google Yang sebelumnya Disinkronkan Pada perangkat ini Yang tadi saya Katakan Bahwasannya Ada tampilan Notifikasi Belum masuk Disini Jadi kita tidak bisa Melanjutkan Berikutnya Karena disini Disini kita Disuruh Untuk verifikasi Akun Google Yang sudah Pernah Terdaftar Di handphone Ini Sebelumnya Seperti yang Saya katakan Usernya Lupa Untuk akun Google Nah Di bagian Sini Juga Bagian Bawah Pojok Kiri Tidak Ada Kata Kata Lewati Jadi Kita Tidak Bisa Melewatinya Oke Selanjutnya Kita Akan Mem Bypass Akun Google Ini Dengan Tanpa PC Dulu Kita Akan Coba Belajar Bersama Mem Bypass FRP Xiaomi Redmi 7 Ini Dengan Tanpa PC Dimana Xiaomi Redmi 7 Ini Ada Di MI 10 Untuk Android Nah Perlu diingat Sobat Sobat Semua Untuk Mem Bypass Akun Google Yang Lupa Atau FRP Redmi 7 Ini Kita Memerlukan Jaringan Internet Untuk Jaringan Internet Sendiri Terserah Sobat Sobat Semua Bisa Pia Data Seluler Maupun Pia Wi-Fi Nah Kalau Saya Kebetulan Pakai Wi-Fi Kalau Misalkan Sobat Pakai Data Seluler Juga Tidak Apa-apa Tinggal Pilih Saja Nah Disini Karena Sudah Terhubung Jaringan Internet Kita Akan Scroll Ke Bagian Bawah Di Bagian Bawah Ada Bagian Fitur Tambah Jaringan Kita Klik Fitur Tambah Jaringan Kemudian Di Bagian Tambah Jaringan Di Bagian Atas Itu Ada Kolom SSID Di Bagian Kolom SSID Kita Akan Memasukkan Link Youtube Oke Kita Ketik Saja www.youtube.com Setelah Kita Mengketik Bagian Link Youtube Kita Jangan Langsung Oke Kita Block Yang Kita Ketik Tadi Yaitu Bagian SSID Ini Di Link Youtube Ini Kita Block Secara Otomatis Akan Tampil Beberapa Pilihan Yang Di Atas Ada Bagian Salin Potong Kemudian Gambar Rantai Dan Juga Kolom Pencarian Kita Akan Memilih Yang Bergambar Rantai Ini Kita Klik Gambar Rantainya Secara Otomatis Kita Diarahkan Disini Di Bagian Mi Bros Kita Klik Setuju Saja Dan Lanjutkan Nah Secara Otomatis Kita Diarahkan Ke Bagian Youtube Setelah Masuk Di Bagian Youtube Kita Akan Fokus Lagi Di Bagian Atas Sebelah Kanan Disini Ada Tampilan Seperti Orang Yang Dilingkari Disini Kemudian Kita Klik Lingkaran Nah Setelah Kita Mengarah Ke Bagian Bawah Disini Ada Kata Kebijakan Privacy Kemudian Persaratan Layanan Kita Pilih Persaratan Dan Layanan Kita Klik Nah Secara Otomatis Tampil Seperti Ini Kemudian Kita Fokus Di Bagian URL Yang Ada Di Atas Ini Kita Akan Mengganti URL Ini Sobat Sobat Semua Kita Ganti URL Yaitu Dengan Blog Media Teknik Seluler Yaitu Di www Mediatehnik Seluler .com Setelah Mengetik Bagian Blog Kita Langsung Masuk Saja Kita Klik Masuk Nah Disini Sudah Tampil Untuk Bagian Blog Media Teknik Seluler Untuk Link Sendiri Sobat Sobat Semua Banyak Pilihan Banyak Link Yang Sudah Tersohor Dalam Al FRV Atau Akun Google Ini Entah Itu GSM Sulteng Entah Itu Magelang Flasher Altutorial PN Room Dan Masih Banyak Lagi Karena Tampilannya Cukup Kecil Jadi Kita Perbesar Dulu Nah Di Bagian Sini Bagian Beranda Di Barisan Bagian Beranda Ada Fitur FRP Kita Klik Fitur FRP Disini Bagian FRP Nah Setelah Masuk Kemudian Kita Scroll Kebawah Kita Akan Fokus Di Bagian FRP Global Android Kita Perbesar Sedikit Di Bagian FRP Ada Dua Pilihan Google Akun Manager Dan Bypass FRP Tool Pertama Kita Download Bagian Google Akun Manager Kita Klik Bagian Akun Manager Kemudian Kita Download Download Kita Klik Bagian Download Nah Disini Untuk Ijin Brows Kita Ijinkan Kemudian Kita Klik OK Untuk Menyimpan Disini Mulai Mengunduh Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Bagian Tampilan Menu Ini Setelah Itu Kita Download Lagi Bagian Bypass FRP Tool Kita Klik Bagian Bypass FRP Tool Kemudian Kita Download Juga Kemudian Kita Simpan OK Disini Memulai Mengunduh Lagi Nah Untuk Memeriksa Bagian Unduhan Unduhan Tadi Kita Klik Disini Di Bagian Kanan Bawah Ada Garis Tiga Kita Klik Bagian Garis Tiga Kemudian Kita Pilih Bagian Kelola Unduhan Kita Klik Kelola Unduhan Disini Kita Klik Setuju Saja Nah Kemudian Disini Kita Pilih Bagian Yang Terunduh Nah Ini Sobat Tadi Yang Kita Unduh Yaitu FRP Bypass APK Dan Google Akun Manager APK Yang Pertama Akan Kita Buka Adalah Bagian Akun Manager Kita Klik Buka Nah Kalau Tampil Seperti Ini Disini Kita Pilih Lanjutkan Oke Kemudian Disini Kita Pilih Bagian Berikutnya Kita Pilih Lagi Bagian Berikutnya Kemudian Kita Install Nah Setelah Kita Install Disini Kita Jangan Langsung Buka Kita Balik Lagi Ke Bagian Download Nah Setelah Di bagian Download Kita Buka Bagian FRP Bypass APK Kita Buka Nah Kemudian Kalau Tampil Seperti Ini Lagi Kita Pilih Lanjutkan Kemudian Kita Pilih Install Nah Kalau Sudah Terinstall Untuk FRP Bypass Ini Kita Boleh Langsung Buka Tidak Apa Kita Buka Saja Maka Secara Otomatis Kita Diarahkan Kesini Bagian Ketik Ulang Sandi Disini Nah Kita Jangan Fokus Disini Kita Fokus Di Bagian Titik 3 Yang Ada Di Pojok Sebelah Kanan Kita Klik Kemudian Kita Klik Lagi Masuk Brows Kemudian Kalau Tampil Seperti Ini Kita Klik Oke Nah Disini Ada Gunakan Akun Google Anda Ya Jadi Sampai Disini Kita Siapkan Atau Kita Masukkan Akun Google Yang Sudah Aktif Atau Atau Kalau Misalkan Sobat Sobat Belum Punya Bisa Buat Lagi Juga Tidak Apa Buat Yang Baru Tapi Alangkah Simple Kalau Kita Sudah Menyiapkan Akun Google Yang Sudah Aktif Jadi Kita Tinggal Masukkan Saja Kemudian Kalau Sudah Masukkan Gmail Kita Klik Berikutnya Disini Kita Masukkan Sandinya Setelah Masukkan Sandi Kita Klik Berikutnya Kebetulan Akunnya Pakai Verifikasi Dua Langkah Nah Setelah Akunnya Masuk Otomatis Kita Dikembalikan Ke Bagian Download Kalau Sudah Sampai Ke Bagian Download Lagi Seperti Ini Kita Restart Atau Kita Matikan Ulang Handphone Kita Tekan Tombol Power Kemudian Kita Klik Bagian Mulai Ulang Oke Selanjutnya Kita Tinggal Menunggu Hasilnya Handphone Handphone Sudah Masuk Ke Bagian Tampilan Awal Yaitu MIUI 10 Kita Akan Coba Install Seperti Biasa Kita Kita Klik Pilih Bahasa Bahasa Indonesia Pilih Lokasi Anda Indonesia Juga Hubungkan Ke Jaringan Kita Klik Lanjut Kemudian Syarat Dan Ketentuan Klik Lanjut Lagi Untuk Memeriksa SIM Kita Lewati Atau Kita Lanjut Kemudian Memeriksa Update Ya Untuk Bagian Salin Aplikasi Dan Data Kita Pilih Jangan Salin Nah Disini Sudah Muncul Sobat Akun Telah Ditambahkan Tadi Saya Memasukkan Akun Anak Saya Yaitu Janul Syifa Al Yafiq Ad Gimel Dot Kom Nah Kemudian Kita Pilih Berikutnya Layanan Google Kita Klik Lainnya Klik Lainnya Lagi Kemudian Kita Klik Setuju Kalau Sampai Disini Kita Klik Lanjut Saja Kemudian Untuk Akses Asisten Anda Kita Klik Lain Kali Saja Kemudian Ini Juga Kita Pilih Lain Kali Sedikit Sentuhan Akhir Kita Klik Mengerti Untuk Masukkan Akun mie kita lewati Saja ya bagian akun Mie nya kita klik lagi Tidak menggunakan mikrood kita klik Lewati Untuk bagian setel sandi kita Lewati saja dulu ya Kita setel tambahan Kita lanjut Pilih tema kita lanjut lagi Untuk bagian sini kita lewati Saja ya Kemudian kita Klik selesai Apakah Berhasil dalam Pembayipasannya Dan Alhamdulillah Yurabilang Alamin Prosesnya berjalan lancar Artinya Bypass FRP atau jebul Akun google yang lupa Ini Berhasil Ya Oke demikianlah Sobat-sobat semua Video tutorial Kali ini Yang dalam rangka Membypass FRP Atau Factory Reset Protection Atau juga Nyangkut di akun google yang lupa Ya dari HP Xiaomi Redmi 7 Di Android yang ke-10 Untuk tingkat pad keamanan Androidnya sendiri Yaitu di 1 Mei 2019 Ya sobat-sobat semua Mudah-mudahan cukup bermanfaat Oh ya Satu lagi ya maaf Sobat-sobat semua Masih ada Masih ada satu Kerjaan lagi Yang perlu kita selesaikan Yaitu Tadi kan kita Memasukkan akun google Bukan milik user ya Yaitu Kebetulan Tadi yang buat Contohnya Adalah Akun google Anak saya Itu akun google Kita keluarkan dulu ya Supaya User menggunakan Akun google sendiri Nah kita keluarkan dulu Akun google Yang tadi kita Masukkan Atau kita hapus ya Disini fiturnya Fitur hapus Bukan dikeluarkan Nah setelah dikeluarkan Berarti pekerjaan kita Selesai Tinggal Menulis Nota Saja Oke Demikianlah Sobat-sobat semua ya Terima kasih Atas doa Dan support Dari sobat-sobat semua Mudah-mudahan Saja Video ini Bisa Bermanfaat Buat Kita Semua Ya Salam Sejahtera Semoga Semoga sehat Selalu Panjang Umur Dan banyak Rejeki Dan yang Paling terpenting Mudah-mudahan Saja Hidup Kita Semua Selalu Barokah Kurang Dan Lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!